KASUS HILANGNYA DOKTER KORI Ada yang menyebutkan Willy Sulistio suami Dr. Kori pengangguran banyak utang. Diberitakan sebelumnya, Dr. Kori yang hamil 6 bulan ini kabur dari rumah lantaran tak tahan dengan perlakuan suami yang tegak menganiayanya. Kini, sosok suami Dr. Kori bernama Willy Sulistio itu ditetapkan jadi tersangka. Bahkan kini tampang suami Dr. Kori jadi tahanan muncul ke publik. Polres Bogor menahan Willy Sulistio jadi tersangka atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Dr. Kori. Sosok dan tampang Willy Sulistio akhirnya dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Jumat, 17 November 2023. Pada konferensi pers tersebut, Willy Sulistio sudah memakai baju tahanan oranya. Ia memakai celana pendek dan sendal jepik. Namun, Willy Sulistio menutupi sebagian tampangnya tersebut dengan penutup wajah. Alhasil tampang suami Dr. Kori hanya terlihat di bagian matanya saja. Selama polisi memberikan siaran pers, Willy Sulistio sempat hanya berdiam membelakangi awak media. Hingga akhirnya Willy kembali digiring polisi dengan tangan yang sudah diborgol. Tak hanya dihadirkan, Willy Sulistio dimintai tanggapan apakah dirinya akan memberikan permintaan maaf kepada istrinya. Awak media di sana juga sempat bertanya apakah Willy menyesali perbuatannya itu karena melakukan KDRT terhadap istrinya, Dr. Kori. Namun, sayangnya Willy Sulistio diketahui hanya berdiam seolah menghindari awak media. Akhirnya Willy, suami Dr. Kori yang kini ditetapkan jadi tersangka KDRT itu pergi tanpa memberikan satu patah katupun dari mulutnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia